Lama tak terdengar, nama Tessa Mariska kini menjadi perbincangan usai videonya bernyanyi You Break My Heart, Break My Heart viral di TikTok. Adapun dalam video tersebut, Tessa Mariska tampak memberikan tanggapan dan pujiannya terhadap lagu milik penyanyi Putri Ariyani yang berjudul Loneliness. Tessa Mariska juga menyanyikan sepenggal lirik lagu Loneliness tersebut. Namun aksinya dalam bernyanyi tersebut dinilai lucu oleh warganya. Lagu Loneliness yang penuh makna dan penghayatan seketika nampak berubah kocak usai dinyanyikan oleh Tessa Mariska. Video Tessa Mariska tersebut sontak menjadi viral dan banyak diparodikan oleh pengguna TikTok lainnya. Tessa Mariska menyebutkan jika lagu yang dinyanyikan itu merupakan lagu terkeren di abad ini. Ada pun Tessa Mariska merupakan wanita kelahiran 12 Juni 1978 silam. Pada 2010, Tessa Mariska menikah dengan seorang perwira TNI AD. Tessa Mariska diketahui memiliki nama asli Yeni Kaidir dan ia terkenal sebagai penyanyi dangdut dan juga pemain film horor. Film pertama yang dipintangi Tessa Mariska ialah film horor berjudul Eh Hantu. Sementara film selanjutnya, Tessa Mariska memintangi peran dalam film Dendam Pocong Mubok. Film tersebut merupakan ubahan dari film horor berjudul Hantu Puncak Gedang Bulan namun ternyata tidak lulus sensor. Ada pun diketahui Tessa Mariska juga aktif dalam dunia politik. Setelah menikah pada tahun 2010, Tessa Mariska terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tessa Mariska terpilih menjadi DPR RI yang berasal dari Gapil 8, Jawa Timur. Saat menjadi anggota DPR RI, penampilan Tessa Mariska sedikit berubah menjadi lebih tertutup. Tessa Mariska pun tampil tertutup dengan hijab dan juga turban. Selain itu, Tessa Mariska juga beberapa kali mendapatkan tawaran maju sebagai calon bupati atau calon wali kota. Ia tercatat sebagai pengurus Partai Gerindra. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.